selamat menikmati pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan sama-sama belajar bagaimana mempraktekkan cara memberi makan ikan lele atau benihkan lele yang baik dan benar dan bagaimana cara memberi makan ikan lele tersebut secara waktu saksikan video ini sampai selesai dan buat teman-teman yang baru bergabung tidak ada salahnya teman-teman subscribe agar mendapatkan notifikasi video-video konten terbaru dari saya oke selamat menikmati oke teman-teman terima kasih masih menyaksikan video ini dan yang bersama kita saksikan ini adalah benih ikan lele yang masih usia 1 bulan ya teman-teman dan pada kesempatan pagi hari ini jam 9 pagi ya teman-teman jadi waktu atau jadwal saya untuk pemberian makan yang pertama yaitu di pagi hari di jam 9 kenapa jam 9 teman-teman karena di jam ini matahari mulai menyinari air kolam sehingga air di dalam kolam budidaya ini secara pH itu netral mendekati 7 ya teman-teman dan seperti yang bersama kita lihat ini di kolam ini saya kasih airasi airasi satu titik ya teman-teman itu untuk menghangatkan air di kolam budidaya teman-teman jadi untuk suhu air di kolam budidaya ini tidaklah sama jadi di atas atau di permukaan air itu suhunya agak tinggi ya teman-teman kemudian yang di dasar itu semakin rendah suhu sehingga suhu tersebut sangat berpengaruh terhadap pH air dimana pH air yang di atas itu cenderung netral sedangkan yang di bawah itu cenderung asam sehingga perlu dikontrol secara suhu dengan menggunakan airasi airasi yang saya gunakan ini cukup satu titik aja ya teman-teman kenapa airasi ini kok membawa perubahan terhadap suhu jadi udara atau oksigen atau udara ya jadi di dalam gelombong udara ini tidak hanya oksigen aja jadi oksigen dan karbon dioksida itu mengambil dari mesin airasi ya teman-teman otomatis itu kan dari suhu lingkungan jadi dari suhu udara kita masukkan ke kolam jadi udara yang melalui atau yang disemburkan mesin airasi ini setelah masuk ke kolam itu membawa pengaruh terhadap suhu air di dalam kolam budidaya jadi kecenderungannya menggunakan airasi dengan menggunakan tidak menggunakan airasi itu lebih hangat menggunakan airasi kenapa kok saya gunakan satu titik karena untuk ikan ini masih kecil teman-teman masih kecil jadi tidak terlalu kuat dengan ombak atau gelembung udara yang terlalu besar jadi cukup saya gunakan satu titik saja oke teman-teman kita tes kita kasih makan dulu bagaimana keadaan ikan lele saya yang saya perlakukan seperti yang saya sampaikan oke kita tes dulu ya teman-teman jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan konten-konten yang sifatnya memberikan edukasi bahwa padat dalam budidaya ikannya menggunakan sistem padat tebar padat tebar itu ya menurut saya teman-teman itu secara kualitas ikannya itu akan lambat secara pertumbuhannya jadi lebih baik menggunakan standar populasi yang sudah ditentukan dan dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya oleh ahli-ahli di bidang perikanan jadi ikannya sehat-sehat ya teman-teman karena saya mengontrol secara populasinya tepat jadi ini saya gunakan populasi cukup 300 ekor per meter kubiknya jadi hitungannya satu kolam diameter tiga ini teman-teman itu secara kubikasi 7 meter 7 meter kipik ya teman-teman itu kali 300 sekitar 2100 tapi ini saya tebar cukup 2000 saja jadi ikannya bagus-bagus dan merata secara pertumbuhannya kemudian yang ini kolam sebelahnya teman-teman ini adalah kolam budidaya yang sudah berusia ikannya sudah berusia satu bulan setengah ya teman-teman jadi ini sudah jam 9 pagi jadwalnya kasih makan saya kasih makan yang membedakan antara kolam yang saya jelaskan tadi pada lele usia satu bulan dan yang sekarang ini usia satu setengah bulan itu adalah di kolam budidaya ini tidak saya gunakan aerasi kenapa tidak saya gunakan aerasi seperti yang tadi di lele yang usia satu bulan karena untuk lele yang ukuran segini yang ukuran kurang lebih satu jempol satu jempol apa itu satu jempol kaki ya teman-teman kurang ya satu jempol kaki kurang itu lebih 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 mampu lebih mampu mengadu air di dalam kolam budidaya sehingga suhu di dalam air itu cenderung stabil akan tetapi perlu mempertimbangkan waktu pembelian pakannya itu usahakan jangan terlalu pagi juga jangan terlalu siang karena untuk suhu air di dalam kolam budidaya itu berubah-ubah ya teman-teman jadi tatkala malam pagi sama siang itu berbeda-beda jadi untuk yang efektif pembelian pakan itu tatkala pagi air kolam budidaya tersebut sudah kena sinar matahari oke bagaimana keadaan atau kondisi ikan kita lihat pada saat pembelian pakannya oke oke seperti itu seperti itu makanya sehat-sehat semua karena saya melakukan proses budidaya ini dengan melalui tahapan penyortiran secara bulanan ya teman-teman jadi setiap satu bulan sekali saya lakukan proses sortir dan pembelian pakannya juga saya tentukan sebisa mungkin pada saat membeli pakan itu dalam pH 7 atau mendekati 7 sehingga tidak berdampak terhadap pencernaan ikan jadi pembelian pakannya merata ya teman-teman merata ke seluruh kolam agar ikan mendapatkan bakan secara menyeluruh tidak ada yang kekurangan makanan atau kelebihan makanan jadi kita usahakan semerata mungkin pembelian pakannya dan pakannya kalau bisa sebisa mungkin teman-teman bibis dulu agar organ pencernaan lele ini tidak terlalu berat melakukan proses pencernaan pakan pelet karena pakan pelet ini juga secara kepadatan kepadatan senyawanya itu sangat keras ya teman-teman sehingga perlu enzim yang ekstra dan organ pencernaan yang bagus untuk melakukan pencernaan pakan pelet yang sifatnya masih keras tadi sehingga dengan proses pembibisan itu sangat bagus diterapkan dalam proses budidaya ini dan menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih bagus daripada ikan atau lele yang tidak dipibis oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai saya Hadi mau nontur diri akhir-akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati